Nah, kemudian pada waktu itu kita kaget, sungguh-sungguh kaget setelah mendengar cerita daripada keluarga ini, yang dibawa oleh kandedi ini. Walaupun karena itu kami berpikir, kenapa masih bisa terjadi ya kasus seperti ini di dekri ini? Saya sudah mengalami pengalaman yang pahit ketika kasusnya Jessica Wongso. Kita bisa menonton bagaimana kasus itu terjadi. Namun pada waktu itu tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Karena pada waktu kasus Jessica Wongso, media sosial tidak seperti ini kencangnya. Kalau lah mungkin media sosial seperti ini kencangnya, mungkin akan berbeda masalahnya. Pada kasus Jessica Wongso, itu hampir 70% pada waktu itu orang mengatakan dia bersalah. Tetapi kita telah mulai persidangan disiarkan pertama kali live, live yang disiarkan langsung televisi, akhirnya berbalik. Jadi 70 orang, saya katakanlah taksin, 70% mengatakan dia tidak bersalah, 30% mungkin dia tidak bersalah. Dan sebagai informasi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, mungkin minggu pertama, minggu kedua nanti di bulan Agustus ini dua minggu lagi paling lambat, kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Saya mohon doa dari teman-teman semuanya, dari bapak sekalian, bahwa PK yang kami ajukan ini mudah-mudahan bisa membuka tabir betapa banyaknya kejanggalan-kejanggalan, Dugaan-kejanggalan, dugaan-kejanggalan rekayasa dalam satu kasus yang akan kita bisa saksikan bersama. Dan itu dilakukan dengan teknik-teknik yang sangat tinggi, yang tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, hanya orang-orang yang pintar bisa melakukan seperti itu. Saya katakan ini dugaan yang harus saya putihkan di pengadilan negara. Kasus ini tenggelam mungkin pada 2016, karena bersamaan kasusnya dengan Jessica Wongso. Karena Jessica Wongso juga terjadi persis pada 2016, jadi yang disiarkan itu adalah kasusnya Jessica Wongso, sehingga ini tidak ada yang membawa yang tenggelam. Sekarang ini jadi hidup kembali, dan hampir sudah hampir 8 tahun ya, hampir 8 tahun kasus ini sudah berjalan. Ya, 2016 ya. Saya terus terang saja sangat berterima kasih ya, baik secara pribadi, maupun sebagai ketua umum berani kepada Kang Dedy. Karena saya pikir Kang Dedy ini bukan pengacara, bekas bupati. Saya jangan bilang bekas lah ya, bupati tahun berapa ya, mantan bupati. Mantan suami. Mantan suami, ya mantan suami. Masih kosong, artinya sampai kedaftar masih boleh gitu ya. Nah, jadi coba bayangkan seorang yang mantan bupati, bukan pengacara, tapi bisa berjuang di bidang hukum. Membawa seluruh keluarga dari Cirebon ke Jakarta dengan upaya sendiri. Tidak mudah teman-teman semua. Tidak mudah. Karena bukan kesalahan hanya uang. Waktu, pikiran, beban mental, termasuk tuduhan-tuduhan yang macam-macam bagi semua orang. Tapi kami yang merasakan sendiri, saya dengan tim ada di sini, semua ada, ada Pak Jutek, waktu itu langsung saya telepon Pak Jutek dari Bandung, sama Pak Ruli. Jutek, Pak Ruli, tolong datang ke Jakarta. Itu saya telepon kerana di jam 11, mau janji dengan Pak Deddy itu jam 2. Dia langsung dari Bandung, langsung bus jam 12, jam 12, langsung berangkat ke Jakarta. Kita terima tim dari Pak Deddy dan semua keluarga. Saya katakan, hari ini, berada di mencapai kehormatan untuk diberikan kecepatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berbakti membela suami keadilan di Republik ini. Ini bukan beban. Ini tanggung jawab kami sebagai beradih. Ini kehormatan kami untuk membela layar-layar yang terpindas. Sekian lama berhati berdiri, kami memiliki PDH, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan atau Kepandonesia, di hampir 162 cabang di seluruh Indonesia, di mana Pusat Bantuan Hukum ini bekerja secara cuma-cuma, propono, gak layar di seluruh Indonesia. Tapi kali ini, langsung kami DPN turun tangan mengenai menangani kasus ini, tidak lagi hanya diberikan pada cabang-cabang BPH, tapi DPN sisa institusi melakukan pembelaan terhadap kasus ini karena melihat bahwa beban yang dialami oleh para kerbidana, oleh Kang Deddy dan teman-teman semuanya terlalu besar. Oleh karena kami ikut terjun dalam ini, membentuk tim untuk membela sampai kapanpun agar keadilan dapat bisa ditegakkan. Kang Deddy sudah mengatakan tadi itu, akses to justice, akses kepada keadilan, itulah yang selalu tertutup di negara kita ini. Bagaimana tidak tertutup, jangankan dia membayar pengacara, mengetuk kantor pengacara pun, masyarakat belum tentu tahu caranya. Bertemu dengan advokat pun, bagaimana caranya pun dia tidak tahu, dan siapa dan apa yang dimatuh dengan advokat pun, mereka belum tentu tahu. Yang mana seharusnya inilah tanggung jawab negara. Negara yang bertanggung jawab berasal dengan gunung undang dasar, harus memberikan kepastian hukum bagi semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Cicero. dikatakan bahwa the safety of the people shall be the highest law. Keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat, adalah merupakan harusnya menjadi hukum yang tertinggi bagi rakyat. Dan itulah yang harus diperjuangkan sekarang ini. Oleh karena itu, terima kasih Kang Deddy, sungguh-sungguh, Promo Deddy of my heart, dari hati paling dalam, saya yang tahu, apa kata orang kepada Anda, jangan khawatir. Apa ketuduhan orang kepada Anda, jangan khawatir. Kami tahu, bagaimana Anda datang ke pertama, Anda tidak menangis di depan umum, di depan saya juga Anda menangis, pada waktu Anda membawa kasus ini di ruangan saya. Sampai saya juga hampir menangis dirimu. Jangan khawatir. Sungguh-sungguh, kata ini sungguh-sungguh.